Tim gabungan dari berbagai personil dinas terkait, diantaranya BPBD Lebong, Satpol PP, Dinas Kesehatan, serta jajaran Polri dan TNI dalam kegiatannya melakukan penyemprotan desinfektan yang bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di wilayah Kabupaten Lebong. Sebelum bergerak, dalam persiapannya, tim gabungan tanpa Upati Lebong beserta Kapolres, Sekda, dan Kadis Kesehatan Lebong sangat antusias dalam kegiatan ini. Selanjutnya, tim bergerak melakukan penyemprotan dengan menurunkan water cannon dari Polres Lebong serta dibantu dengan tiga armada berbagai jenis mobil yang diturunkan oleh Dinas Satuan PPP, unit pemadam kebakaran di jalan-jalan raya, ruang publik, dan fasilitas-fasilitas umum dengan cairan desinfektan yang sudah dipersiapkan oleh Dinas Kesehatan dan Polres Lebong. Damkar pada hari ini menurunkan tiga armada, dua unit fire truck, satu unit fire jeep. Rutenya mulai start dari Polres Lebong, kemudian menuju ke perkantoran dua jalur, ke Pasar Memeraman, terus ke arah Lebong Sati. Upaya penyemprotan ini sebagai langkah preventif meminimalisasi penyebaran virus corona yang kini terlanjur menjadi pandemi global. Lebong bertekad memutus mata rantai penyebaran virus corona. Hari ini, Dinas Satpol PP Kabupaten Lebong dengan tiga unit mobil pemadam kebakaran dioperasikan serta menyiram ke berbagai arah. Para petugas menyiram jalan dan trotoar, ruang publik, fasilitas umum, serta pemukiman warga. Mereka berharap tidak ada yang terlewat sehingga semua virus mati. Tim Liputan Lebong TV melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.